Halo sahabat assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah untuk sahabat tentunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, nah kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21Revive. Terima kasih buat Dan MZ, YT dari Sumba, Ande Deniz dari Garut, Komang Budiana dari Bali, Semi dari Papua, Alhuda dari Kalian Dalampung, Wiwi Astuti, Asep Saputra dari Jambi, Zenzen dari Situ Bondo, Udit Opo dari Kalimantan. Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin Sapa, nanti di next video ya. Oke kali ini LK21Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Satya Bama 2024. Bagaimana keseronokan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basing, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad yang indah dan juga aman sejahtera, seorang wanita cantik bernama Satya yang merupakan seorang petugas polisi yang berkomitmen dan bekerja keras. Dia telah menangani sebuah kasus yang berbicara kepadanya secara pribadi. Satya telah dikenal karena integritas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang luar biasa. Di samping itu, ia sedang bersama seorang pria tampan bernama Amar selaku seorang penulis yang dia cintai sejak masa kuliahnya. Satya sangat senang dan bersyukur sekali mendapatkan pria seperti Amar yang telah menyayangi Satya dengan sepenuh hati tanpa memandang apapun. Setelah itu Satya menaiki kereta bersama rekan-rekan kerjanya, di samping itu ada seorang pria genit yang sedang merekam Satya tengah tertidur. Seketika Satya langsung terbangun karena baru menyadari, sontak pria itu pun terkejut lalu pergi dari tempat duduknya karena sudah ketahuan Satya. Namun di saat itu rekan-rekannya Satya sudah mengetahui kemudian mereka menghadang pria tersebut. Tak lama kemudian kereta itu pun berhenti, sepontan pria itu pun akhirnya lolos dari kejaran Satya dan teman-temannya. Satya tidak merasa sangat menyesal karena telah melepaskan dengan sangat mudah. Satya kemudian langsung menghubungi kantor pusat untuk melihat keberadaan pria itu melalui CCTV. Dan setelah itu Satya dan rekannya langsung bergegas ke markas pria tersebut. Di dalam markas pria tadi terlihat teman-temannya sedang mengakses semua video yang telah mereka dapatkan. Perbuatan para pria-pria itu sangatlah tidak baik di mana mereka telah memanfaatkan para wanita agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan berpoyak-poyak semau mereka. Tak lama kemudian para anggota polisi langsung menggerebek markas mereka yang telah lama menjadi incaran para polisi setempat. Para polisi wanita itu pun dengan paksa membawa mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berkat arahan dan kesinggapan Satya yang tangguh dan juga pintar, ia dapat menyelamatkan para wanita dari tangan-tangan jahat. Saat di kantor polisi Satya menjelaskan bahwa mereka telah menangkap para penjahat yang nakal terhadap para wanita yang telah dibantu oleh rekan anggotanya yang sangat berani dan juga tangguh. Satya kemudian mengatakan bahwa ia telah menginstal sebuah aplikasi yang bernama Amandia. Dengan itu para wanita-wanita di luaran sana akan selamat dari tangan-tangan pria yang nakal. Satya telah berjanji kepada semua wanita akan melindungi dari kekerasan dan juga pelecehan seksual yang kini sedang gempar dan telah terjadi di kota Hyderabad akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian terlihat Amar sedang menyiapkan pesta acara pernikahannya dengan Satya yang sederhana. Amar kemudian menghubungi Satya karena sudah sangat lama sekali ia tidak kunjung datang. Satya kemudian meminta kepada Amar agar menunggunya dalam waktu 2 menit karena ia sedang berada di perjalanan. Di malam itu Satya mendapatkan telepon dari rekan polisinya yang telah mengabarkan bahwasannya mereka telah menangkap beberapa laki-laki yang terlibat dalam perdagangan seorang wanita. Namun mereka tidak juga memberi tahu lokasi wanita-wanita itu walaupun para polisi telah memukulinya. Seketika Satya bergegas dengan menambahkan kecepatannya karena ia akan mengambil alih pekerjaan tersebut. Sesamanya Satya di kantor polisi, Satya langsung mengambil alih adegan pekerjaan yang menyenangkan itu. Satya kemudian memukuli pria itu dengan sangat keras agar pria itu memberi tahu lokasi para wanita-wanita yang telah mereka perjual belikan. Karena pria itu sudah babak bulur dipukuli habis-habisan oleh Satya, akhirnya memberi tahu lokasi para wanita-wanita itu dengan gemetar dan juga ketakutan. Satya merasa pekerjanya sangat mudah sekali karena ia telah ditakuti oleh orang-orang atas kekasarannya. Ketika Satya ingin berangkat ke pesta pernikahannya, ia harus menghadapi seorang wanita bernama Hasina yang memiliki masalah terhadap rumah tangganya yang sangat menyedihkan. Dimana suaminya bernama Yadu yang merupakan seniman tato yang sangat nakal. Minggu lalu ia membawa pulang seorang gadis yang telah ia temui di tender yang di saat itu sedang di atas ranjang berdua. Hasina sudah meminta kepada Yadu untuk bercerai karena ia sudah tidak tahan dengan sikapnya. Namun Yadu tidak juga melakukan gugatan cerai melainkan senantiasa membawa wanita itu pulang ke rumah. Tidak hanya itu saja, Yadu juga telah menghajar habis-habisan adik laki-lakinya yaitu Iqbal yang mencoba membela dirinya. Tidak ada yang mengetahui kepedihan yang dirasakan oleh Hasina selain Iqbal dan ibunya. Namun ibunya telah meninggalkannya ketika melahirkan saudari laki-lakinya tersebut. Sementara itu, Hasina tidak berani untuk mengungkapkannya kepada sang ayah karena ayahnya sangat kejam dan keras terhadap siapapun. Dan setelah itu, Satya bergegas ke acara pernikahannya karena sudah sangat terlambat. Sesampainya Satya di acara pernikahannya terlihat semua tamu undangan sudah tidak ada dan hanya orang tua kedua mempelai. Mereka berdua kemudian memulai acaranya tanpa perlu tamu undangan karena mereka telah memiliki orang yang mereka sayangi sebagai saksi pernikahan mereka. Yang akhirnya mereka berdua pun sah menjadi sepasang suami istri dan menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Setelah itu, mereka berdua langsung melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pengantin baru. Mereka berdua sangat senang sekali karena hari yang telah mereka tunggu akhirnya terjadi. Namun di saat itu, keromantisan mereka telah diganggu oleh bibinya yang memberikan telepon kepada Satya. Satya kemudian meminta izin kepada Amar dan terpaksa pergi karena Hasina sedang dalam masalah. Di sisi lain terlihat Hasina sedang ketakutan karena Yadu telah menggedor rumahnya dengan amarah yang meluap-luap. Hasina kemudian bersembunyi dan mengganjal pintu rumahnya dengan sofa atas perintah Satya. Namun semua itu hanya sia-sia saja karena Yadu berhasil masuk ke dalam rumahnya Hasina. Yadu kemudian menghampiri Hasina yang ingin kabur dari rumah tersebut. Tanpa basa-basi, Yadu langsung menghabisi Hasina dengan sangat kejam dan juga brutal. Sesampainya Satya di rumah Hasina, Satya tidak menemukan siapapun di dalam rumah tersebut termasuk Hasina. Melainkan Satya hanya melihat barang-barang perabotan yang kocar kacir kemana-mana di rumah yang sangat gelap. Setelah lama, Ayah mengecek seisi rumah dan sekeliling, Satya akhirnya menemukan Hasina dengan Yadu. Yadu telah memegang pisau yang kemudian diletakkan tepat di depan leher Hasina. Satya kemudian meminta kepada Yadu agar tidak melukai Hasina dengan pisau tersebut. Namun karena sudah terlambat, akhirnya Yadu langsung menggorok leher Hasina. Spontan, Satya langsung mengejar Yadu yang telah melarikan diri dari kejaran Satya. Yadu akhirnya berhasil lolos dari kejaran Satya. Satya kemudian berbalik arah untuk melihat kondisi Hasina yang sepertinya sekarat. Di saat itu, Satya merasa kasihan terhadap Hasina yang terluka parah dan terdapat tulisan di tangannya. Yang mana, telah tertulis bawasannya, Yadu telah menantang Satya. Dan setelah itu, Satya membawa Hasina ke rumah sakit karena dalam kondisi yang sekarat. Kesokan harinya, riwayat kehidupan Hasina akhirnya sudah berakhir di pagi hari itu juga. Satya merasa agak mengganjal karena kasus Hasina gagal ia tangani dan malah memakan korban. Satya tidak bisa melakukan apapun lagi karena semuanya telah terlambat dan telah menjadi sebuah kesalahan terbesar bagi Satya. Di saat pemakaman berlangsung, tiba-tiba Satya mendapat panggilan telepon dari Hasina yang sudah meninggal. Satya kemudian melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat siapakah yang telah menghubunginya. Setelah Satya cari, ternyata Iqbal yang telah menghubunginya dan seperti memiliki dendam terhadap Satya. Iqbal kemudian membuang ponsel Hasina ke dalam kuburannya karena dengan perasaan tidak suka dengan Satya. Kehidupan Iqbal serasa hancur karena kakaknya telah tiada lagi di sisinya. Dan semua itu gara-gara Satya yang menjadi penyebabnya karena telah menyelamatkan Hasina. Ketika di kantor, Satya disidang di depan atasannya yang mendapat laporan bahwasannya Satya mengerjakan tugasnya tidak benar. Dimana dengan gegabahnya ia menyebabkan kerugian pada orang lain. Aceh Pinanda telah mengatakan bahwa Satya akan mendapat teguran atas cara kerjanya yang mengecewakan. Beruntungnya Tuan Joseph meminta kepada rekannya untuk membebaskan Satya dari skorsing. Dan dalam bekerja Satya tidak boleh lagi membawa ataupun menggunakan pistol lagi. Dan setelah itu Satya mengerahkan semua pasukannya untuk mencari Yadu ke seluruh kota. Dimana Satya menyimpan dendam terhadap Yadu yang telah membuat Hasina meninggal. Beberapa hari kemudian, Satya dan Amar pergi ke dokter untuk mengecek kandungan. Dimana di saat Satya mengecek kandungannya, lalu dinyatakan negatif hamil. Dokter telah mengatakan bahwa penyebab kehamilan Satya yang negatif karena selalu capek dan banyak pikiran. Dokter juga menyarankan kepada Satya untuk beristirahat dari pekerjaannya sampai ia hamil. Namun, semua itu mustahil bagi Satya. Yang lebih mementingkan pekerjaannya karena di waktu itu ia sudah berjanji kepada seluruh perempuan di luaran bahwa ia akan menjaganya. Sementara itu Amar merasa sedikit kesal karena keinginannya tidak juga dituruti oleh Satya. Setelah itu Satya pergi ke kantor polisi karena ayah Hasina dan Divya sudah menunggunya di sana. Ayah Hasina kemudian mengatakan bahwa Iqbal telah menghilang kemarin sore di saat pulang kuliah. Hima kemudian mengatakan bahwa hasil lacakannya di mana terakhir Iqbal berada di sebuah kafe dekat kampusnya. Namun, di saat itu ayah Hasina mengatakan bahwa Iqbal tidak memiliki teman sama sekali selain Divya. Satya dan Hima kemudian langsung bergegas ke kafe tersebut untuk mencari informasi. Sesamanya mereka berdua di sana, Satya dan Hima langsung bertanya kepada siswa dan siswi yang lainnya. Mereka semua mengatakan bahwa Iqbal datang ke kafe hanya untuk belajar sendirian. Iqbal telah menjadi pelajar yang sangat cerdas dan ahli dalam bidang kedokteran. Di samping itu Iqbal tidak memiliki teman satu pun dan tidak berminat untuk memiliki teman. Di samping itu, Satya dan Hima mengecek rekaman kamera CCTV. Satya dan Hima hanya melihat Iqbal yang tiba di kafe tersebut. Namun mereka tidak melihat Iqbal keluar dari kafe karena kamera CCTV ada yang telah merusaknya. Satya agak sedikit curiga dengan mobil berwarna merah yang merupakan mobil milik Risi. Risi adalah keponakan anggota parlemen kota Haiderabad, yaitu Ramakan Redi. Di malam harinya, Satya dan Hima mengunjungi Divya dan ayahnya Iqbal. Terlihat ayahnya Iqbal sangat sedih sekali karena ayahnya sudah kehilangan Hasina. Dan kini ayahnya juga harus kehilangan Iqbal yang menjadi anak satu-satunya dalam keluarga tersebut. Satya kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan ataupun melacak Iqbal. Namun Satya akan mendapatkan jawaban dengan berbicara dua mata dengan Divya. Sontak Divya merasa kaget karena ia merasa tidak ada sangkutannya dengan kehilangannya Iqbal. Di malam itu Divya telah mengatakan bahwa awal mula ia bertemu di saat mereka berdua sedang belajar bersama. Iqbal selalu membantu Divya dalam mengerjakan sesuatu yang dianggapnya sulit. Mereka berdua berteman sudah lama sekali dimana makin hari ke hari hubungan mereka tambah dekat. Divya tidak ingin berpisah jauh dari Iqbal yang akhirnya Divya terpaksa tinggal bersama keluarganya Iqbal yang menjadi keluarga kecil. Kini Iqbal hanya meninggalkan foto kenangan di masa kecil mereka berdua yang terdapat berjuta kenangan. Seketika Satya langsung berpikir oleh Risi yang pernah berteman dengan Iqbal di waktu itu. Divya akhirnya terpaksa membuka pembicaraan tentang Risi. Beberapa minggu yang lalu Iqbal dan Divya sedang mencari pendonor darah yang memang jarang orang punya. Kebetulan Risi berada di tempat tersebut dan mendengar Divya yang sedang mencari darah yang sama seperti yang dipunyai oleh Risi. Risi kemudian mendonorkan darahnya yang di saat itu Divya yang sedang merawatnya. Risi merasa sangat bahagia karena telah bertemu dengan wanita yang membuat hatinya meleleh. Dan yang anehnya setelah pendonoran selesai, Risi menanyakan kepada Divya tentang waktu pendonoran darahnya. Sontak Divya menertawainya karena sangat ingin sekali cepat-cepat mendonorkan darahnya. Seiring berjalannya waktu Risi dan Divya semakin dekat. Dimana mereka berdua selalu menghabiskan waktu berdua dimanapun tempat. Nampaknya Risi sangat tergila-gila dengan Divya yang menjadi cinta pertamanya. Divya juga sudah merasa sangat nyaman sekali kepada hubungannya dengan Risi. Pada suatu hari, lagi-lagi kampusnya Iqbal dan Divya mengadakan sebuah perawatan untuk anak-anak secara gratis. Seperti biasa, Divya melakukan suap foto untuk mempromosikan kegiatannya yang akan disebarkan di media sosial. Tiba-tiba saja teman satu kampusnya yang bernama Abi telah mengganggu mereka dan ingin berfoto dengan Divya. Yang memiliki perasaan terhadap Divya namun tidak dianggap. Iqbal kemudian berusaha menjauhkan Abi dan Divya yang mulai Risi dengan Abi yang sangat kelewatan sekali. Karena tidak suka, Abi kemudian memukul Iqbal hingga terpental. Beruntungnya Risi datang tepat waktu untuk menjauhkan Abi dengan Divya. Kedatangan Risi ke kampusnya Divya sebenarnya adalah untuk mengajak Divya untuk berkencan berdua saja. Sontak Iqbal merasa sangat kesal karena kedatangannya yang tiba-tiba dan ingin membawa Divya semaunya saja. Iqbal kemudian melarang kepergian mereka karena Divya sedang melakukan tugasnya di kampus. Risi sangat tidak memperdulikan itu kemudian memukul Iqbal dengan sangat keras. Dan disitulah terjadi pertikaian antara mereka berdua. Di sisi lain, Risi sedang menggelar acaranya sendirian. Di mana Risi telah mendapatkan banyak tuduhan hampir 1 juta dan akan merayakannya. Tak lama kemudian Satya dan anggotanya tiba di tempat tersebut untuk mencari informasi mengenai Iqbal terhadap Risi. Sontak Risi terpelongo kebingungan karena ia sebenarnya sangat takut berurusan dengan para polisi. Di saat itu Satya dan pasukannya menemukan sebuah video game yang dimainkan oleh Risi. Yang kini sedang tenar di kota Heidrabat karena sangat menarik dengan grafik yang sangat keren. Dan bisa berkomunikasi dengan pemain lain dan seolah-olah nampak sangat nyata sekali di mata pemain. Satya kemudian menyita barang tersebut dan membebaskan Risi dari tuduhan-tuduhan untuk sementara waktu. Di mana Satya akan mencari informasi dengan menggunakan alat yang digunakan oleh Risi dalam bermain video game. Setelah Satya dan Hima dan rekan laki-lakinya mencoba game tersebut. Mereka merasakan bahwa game tersebut membuat candu dan menarik bagi anak remaja. Di mana game tersebut tentang pertempuran di sebuah bar yang disalin sangat nyata. Hima kemudian menjelaskan bahwasannya game tersebut bisa saja digunakan untuk perihal kejahatan. Di mana para laki-laki hidung belang melakukan transaksi penjualan wanita. Di saat itu Satya menemukan seorang wanita bernama Neha yang pernah bermain bersama Risi beberapa minggu yang lalu. Dan tidak hanya itu saja, Satya juga telah menemukan permainan ketiga bernama Vijay. Yang pernah berkomunikasi dengan Risi akhir-akhir ini. Di mana mereka telah menemukan percakapan yang berkaitan dengan Iqbal yang telah mereka buang. Satya kemudian langsung bergegas menemui Risi karena dugaannya selama ini memang sangat benar. Kalau sebenarnya Risi lah pelaku yang telah menyembunyikan Iqbal. Sesampainya Satya di sana, Satya langsung menarik Risi keluar dari dalam kamarnya. Yang di saat itu ia sedang bermain game dan berkomunikasi dengan Vijay. Ayah dan orang sekitarnya termasuk Inspektur Anan menghalang-halangi Satya yang ingin membawa Risi ke penjara. Di tengah-tengah pembicaraan Inspektur Anan terdiam malu. Karena komandannya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Satya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang akhirnya dengan sangat mudah Satya berhasil membawa pergi Risi dari tempat tinggalnya. Saat di markas, rahasia Satya, Risi dibentak-bentak oleh Satya untuk mengatakan orang-orang yang bersama yaitu Neha dan juga Vijay. Karena takut akhirnya Risi mengatakan yang sebenarnya. Dimana Neha adalah wanita yang ia temui pertama kali di permainan game yang populer itu. Sudah beberapa minggu ia tidak bertemu dengan Neha. Dan melihat tanda-tanda Neha yang login ke permainan itu. Risi sangat bingung karena Neha mengatakan bahwa ia akan berkunjung ke kota Hyderabad di awal bulan. Dan setelah itu ia tidak mengatakan apapun lagi yang sampai kini ia belum juga bertemu dengannya. Ketika Risi sedang bermain, tiba-tiba seorang pria bernama Vijay yang merupakan pasukan intelijen anti-teroris. Telah menghampirinya lalu mengatakan bahwa Risi telah dijebak oleh Neha yang merupakan teroris. Risi sangat tidak percaya dengan omong kosong yang dikatakan oleh Vijay tentang Neha. Karena tidak percaya, Risi akhirnya meninggalkan permainannya karena tidak ingin bertemu dengan Vijay lagi. Beberapa hari kemudian, Risi bertemu dengan Iqbal yang telah bergabung dengan para teroris. Karena penasaran, Risi memutuskan untuk mengikuti Iqbal sampai ke markas persembunyian para teroris. Dimana Iqbal mendapatkan sebuah kertas dari teroris lain yang membuat sebuah rencana untuk menghancurkan kota. Akhirnya Risi baru memahami tanggal yang telah ia dapatkan dari Inspektur Anand. Vijay dan Neha, bahwasannya semua tanggal dan bulan sama persis dengan yang dikatakan oleh pasukan intelijen. Dimana akan ada sebuah pengeboman dan peperangan di tanggal itu yang dilakukan oleh para teroris. Setelah Risi melaporkan kepada Vijay, ia mendapatkan tugas dari Vijay untuk memusnahkan Risi terlebih dahulu. Risi telah mengikuti Iqbal sampai di perhentian terakhir yaitu di kafe. Dengan cepat, Risi langsung menyuntikkan obat tidur kepada Iqbal, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Dan setelah itu Risi pergi ke sebuah perbukitan yang terdapat hewan buas di sana. Di malam itu, Risi melakukan itu semua demi melindungi paman dan kota tercintanya. Karena Risi memiliki hati nurani yang tinggi dan peduli terhadap orang lain. Tiba-tiba saja Iqbal terbangun karena efek obatnya sudah tidak bereaksi. Dengan sekuat tenaga, Iqbal bersusah payah untuk kabur dari cengkraman Risi yang sangat kuat. Yang akhirnya, Iqbal berhasil kabur dari tempat tersebut karena Risi tersungkur dan juga pingsan. Setelah itu, Satya langsung bergegas ke lokasi di mana Iqbal berada. Satya kemudian mencari-cari sampai masuk ke dalam hutan untuk mencari Iqbal. Yang hanya meninggalkan bercakan darah sebagai petunjuk dalam pencarian mereka. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Iqbal yang di saat itu juga sudah terluka parah di pinggir sungai. Setelah itu Satya dan anggotanya membawa Iqbal keluar dari dalam hutan. Lalu dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Di malam harinya, Satya bergegas pergi ke rumahnya Risi. Setelah mendapatkan laporan dari Hima bahwasannya Risi telah kabur dari rumahnya malam itu juga. Yang membuat pamannya marah-marah. Satya berusaha menenangkan pamannya Risi yang sedang kebingungan. Akhirnya Satya langsung pergi mencari Risi karena mencari tanpa bergerak itu sama saja tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Inspektur Joseph sedang mengadakan sebuah pesta di mana dirinya akan pensiun dari pekerjaannya yang sangat melelahkan. Di saat itu Satya telah mengatakan bahwa Iqbal sudah bergabung dengan para teroris yang berada di seberang kota. Iqbal telah dipengaruhi oleh seorang wanita bernama Neha dan juga Vijay. Yang ternyata mereka berdua sama-sama seorang teroris yang berusaha menjebak Risi. Menurut laporan para teroris akan melakukan penyerangan di kota Haidrabat ketika pemilihan pamannya Risi menjadi seorang wali kota. Kesokan harinya, Satya pergi ke wilayah bagian yang dihuni oleh para teroris. Satya memiliki misi untuk menangkap seorang pria bernama Askar yang memiliki hubungannya dengan Iqbal. Satya kemudian menyamar sebagai seorang wanita Pakistan dengan menutupi wajahnya dengan cadar. Dan akhirnya Satya berhasil bertemu dengan Askar yang dengan sandiwaranya. Satya berpura-pura sebagai wanita yang dijual kepada Askar dan akan melayaninya dengan sangat baik. Ketika di dalam kamar Askar meminta Satya untuk melepaskan cadarnya. Satya kemudian memelintir tangannya dengan sangat kuat sampai berteriak kesakitan. Satya harus menjaga cadarnya, jangan sampai terbuka untuk menutupi identitasnya sebagai seorang polisi. Terlihat telah terjadi duel maut antara Satya dengan Askar yang sangat seru. Dengan ketangguhannya, Satya berhasil menghabisi Askar hingga babak belur. Kesokan harinya, Satya mendapat kabar bahwa saatnya Iqbal telah menghilang dari rumah sakit. Sepontan, Satya langsung berpikir oleh Rias yang merupakan pamannya Iqbal dan memiliki niatan jelek terhadap keluarganya Iqbal. Satya kemudian langsung mengerahkan pasukannya untuk memantau dan menangkap Rias. Agar bisa diinterogasi karena ia juga memiliki hubungannya dengan penjualan wanita yang dikirim ke Istanbul. Di sisi lain, Risi telah bertemu dengan Divya yang di saat itu meminta perlindungannya karena ia sedang dicari-cari. Risi terpaksa melakukan pelarian karena ia telah dituduh menjadi pembunuh Iqbal. Yang akhirnya Divya menyembunyikan Risi di dalam rumahnya dengan sangat aman. Di sisi lain, Risi telah banyak membantu Divya ketika dalam kesulitan. Di pertengahan jalan yang sepi, mobilnya Satya telah dihadang oleh mobil yang sopirnya seketika pergi. Satya kemudian turun untuk melihat mobil tersebut yang telah mengalami kegan jalan. Namun sialnya itu semua adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Rias agar bisa menangkap Satya. Dan setelah itu Satya disekap di markas mereka yang telah tersembunyi. Tak lama kemudian Satya akhirnya sadarkan diri. Satya terkejut karena dirinya berada di dalam sebuah kontainer bersama gadis-gadis muda. Yang ternyata mereka semua akan dikirim ke Istanbul untuk diperjual belikan kepada laki-laki berhidung belang. Satya kemudian berusaha membuka kontainer itu guna menyelamatkan diri bersama anak-anak yang lainnya. Yang akhirnya Satya berhasil membuka pintu kontainer tetapi mereka harus turun dengan menggunakan tali karena kontainer tersebut disimpan sangat tinggi dan jauh dari sepengetahuan orang-orang. Namun semua itu telah diketahui oleh Rias yang memantaunya dari kejauhan. Rias kemudian mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Satya di malam itu juga. Karena Satya sudah berani bercampur tangan dengan urusan yang sangat penting. Terlihat Satya terluka parah karena anak buah Rias terus-terusan memberikan pukulan yang akhirnya Satya terkapar dan tak berdaya di hadapan Rias dan anak buahnya. Tak lama kemudian Satya bangkit dari pingsannya berkat anak-anak yang di saat itu mereka telah berdoa agar Satya selamat dari orang-orang jahat. Satya tidak akan pernah melupakan janji-janjinya terhadap gadis-gadis di luaran sana. Yang akhirnya Satya berhasil mengalahkan Rias dan anak buahnya yang berusaha kabur. Rias kemudian diinterogasi oleh Hima dengan sangat lantang. Namun Rias mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang apa yang telah terjadi pada Iqbal. Yang akhirnya untuk sementara waktu Satya membebaskan Rias tentang kasus tersebut. Sampai pelaku dibalik semua itu terungkap. Rias belum bisa dibebaskan oleh Satya. Sesamanya Satya di rumah dengan penampilan yang seperti itu membuat Amar semakin khawatir dengan kondisi Satya yang belum cukup kuat dan harus banyak-banyak istirahat. Amar kemudian memeluk Satya dengan sangat erat lalu memaklumi kasus yang telah ditangani oleh Satya. Beberapa hari kemudian Satya dan Thomas pergi ke sebuah rumah yang diduga sebagai rumahnya Yuda. Mereka berdua menyelinap secara diam-diam ke dalam rumah tersebut. Dimana ia memiliki seorang anak kecil serta rumah yang sangat sederhana. Istrinya Yadu seketika kaget setelah melihat mereka berdua yang menyelinap masuk secara diam-diam. Istrinya Yadu dengan ketakutan bahwa itu adalah Sankar dan bukanlah Yadu. Dengan penuh keyakinan Satya telah memastikan bahwa Sankar adalah Yadu. Di saat itu istrinya akhirnya angkat suara lalu menceritakan kisah yang sesungguhnya. Dimana dua tahun lalu Yadu masih bugar seperti orang yang lainnya. Dia selalu mengonsumsi narkoboy secara berlebihan dan telah mengalami sebuah kecelakaan hebat. Yang membuat dirinya kini tidak bisa berjalan dan melakukan apapun melainkan hanya berbaring di atas ranjang saja. Awalnya Satya tidak mempunyai perasaan kasihan karena penjahat tetaplah seorang penjahat. Dikarenakan Yadu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditangkap. Akhirnya Satya membebaskannya. Namun ia sebenarnya tidak begitu ikhlas karena ia selalu dihantui oleh arwahnya Hasina. Yang mana ia menginginkan orang yang telah membunuhnya harus segera ditangkap secepat mungkin. Di sisi lain Iqbal baru saja tersadar dari koma yang berkepanjangan. Yang langsung mendengar berita bahwasannya Satya telah berusaha menangkap dan tidak akan memberi ampun bagi para pelaku yang telah membunuh Hasina. Sontak Iqbal merasa sangat senang sekali karena akhirnya ia ingin bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Dan setelah itu Iqbal menyuntikkan sebuah cairan yang dapat menguatkan mental pada tubuhnya. Kemudian pergi dari rumah sakit itu dengan sangat cepat. Karena ia ingin menemukan orang yang hampir membunuhnya. Iqbal berjalan dan terus menyusuri kota-kota yang bersampingan dengan Haidrabat. Iqbal ingin membantu Satya untuk menemukan pelaku yang telah membunuh kakaknya yaitu Hasina. Iqbal sangat yakin kalau ia pasti bisa menemukannya dan akan menghajarnya. Di samping itu ia sangat kesal sekali terhadap pria yang mengonsumsi narkoboy dan yang lainnya. Sampai-sampai Iqbal hampir saja ingin membunuh pria yang telah mengonsumsi narkoboy itu. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. Iqbal akhirnya pulang ke rumahnya Divya karena ia belum berani untuk pulang ke rumahnya sendiri. Sontak Divya agak terkejut karena sudah lama sekali Iqbal menghilang dan juga koma yang berkepanjangan. Divya sangat senang sekali bahwa Iqbal sudah sadar dan sehat seperti semula. Namun Iqbal merasa agak aneh karena ia merasa ada seseorang lagi yang berada di dalam rumah Divya. Dan benar saja Risi keluar dari persembunyiannya setelah diberitahu kalau Iqbal berada di rumahnya Divya. Risi kemudian meminta maaf kepada Iqbal karena di waktu itu ia sangat kelewatan. Di mana ia mendapat informasi dari seorang bahwa saja Iqbal menjadi seorang teroris. Sontak Risi merasa sangat kesal karena telah mengkhianati kotanya sendiri yang mana mereka akan melakukan penyerangan. Risi kemudian langsung mencenggram kerah bajunya Iqbal karena ia telah membunuh saudaranya yaitu Wijaya yang merupakan pemabuk juga. Iqbal melakukan itu karena ia adalah salah satu orang yang telah memperjualbelikan kakaknya Iqbal. Dan kini Iqbal akan membunuh Risi seperti persis saudaranya itu. Seketika Iqbal langsung menyuntikkan sebuah cairan yang bisa membuat Risi meninggal. Risi kemudian terkapar di lantai dengan badan yang lemas. Tidak bisa digerakkan karena efek cairan tersebut. Iqbal sudah mempunyai niatan untuk membunuh Risi di hadapan Divya yang telah mencintainya. Talam kemudian Satya tiba di tempat tersebut dengan tipuan yang sangat cerdik. Satya kemudian mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tentang wanita yang bermain ke dalam video game dan bertemu dengan Risi. Tidak hanya itu saja pelaku Rijai juga yang telah ia edit agar bisa menjadi avatar yang bisa digunakan dalam video game. Yang ternyata itu semua adalah pekerjaannya Iqbal. Satya sangat tidak menyangka bahwa ia akan melakukan semua itu karena ia tidak terima atas kematian kakak kesayangannya. Dan tidak hanya itu saja ternyata semua Sandiwara dan Lika-Liku kasus itu Iqbal juga yang telah merencanakan semuanya. Iqbal kemudian menambahkan bahwa kakaknya di waktu itu meninggal dalam keadaan mengandung. Iqbal kemudian terpaksa mengungkapkan semuanya karena sudah tertangkap basah. Dimana di waktu itu Iqbal sebenarnya sudah mengetahui kalau Yuda yang telah membunuh kakaknya tersebut. Akhirnya Iqbal memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam terhadap Yuda. Yang di waktu itu Iqbal telah menyuntikkan sebuah cairan yang mengakibatkan badan seseorang akan membusuk dan akan mati. Iqbal terpaksa sekali melakukan itu demi membalaskan dendam kakaknya yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Karena ia selalu ada dan menyayangi Iqbal setiap saat. Dan akhirnya Iqbal ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian terlihat Amar sedang membacakan buku hasil karangannya yang mengisahkan seorang wanita pemberani dan tangguh. Dimana itu adalah sang istri tercinta yang telah menghadapi begitu banyak rintangan yang hampir saja membuat Satya putus asa dan juga menyerah. Kini Satya sudah hamil besar dan akan mengadakan sebuah pesta penyambutan bayi pertama mereka. Dan akhirnya Satya dan Amar pun menjadi keluarga yang sangat harmonis dan makmur untuk selamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Satya Bana 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.